Diduga tangki BBM bocor, sebuah mobil terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU. Besarnya keubaran api nyaris menyambar SPBU. Kepanikan ini terjadi di halaman SPBU Jalan Printis Kemerdekaan, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saat api dengan cepat membakar mobil yang baru selesai mengisi BBM dini hari tadi. Warga dan petugas berupaya memadamkan api agar tidak membesar. Diduga mobil ini terbakar akibat pompa BBM yang macet dan bocor hingga menembulkan percikan api. Kejadian ini diketahui saat mobil mogok di tepi jalan dan didatangi seorang montir untuk melakukan perbaikan di halaman SPBU. Namun saat akan dilakukan pemeriksaan di bagian tangki, api tiba-tiba muncul dari jog belakang dan langsung membesar. Saya panggil, Pak. Itu mekanik kita panggil atau bagaimana? Mekanik saya panggil, Pak. Oh. Mungkin ada kesalahan, Pak. Mungkin ada kesalahan, Pak. Tadi itu temuk mogotnya. Ya, dia kosen. Keluhannya apa kemarin-kemarin, Pak? Kopa bensin bermasalah. Hari di mana kabelnya bermasalah. Setelah itu, Pak. Saya sama-sama punya orangnya, dia sentir saya pakai HP. Saya buka itu tangkinya, langsung keluar api. Oh, tiba-tiba di? Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi dan melakukan olah TKP setelah api padam. Operasional SPBU sempat dihentikan akibat kejadian ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, melaporkan.